Oke, hari ini kita mau ngebahas meme yang namanya bersek skeleton roasting ya Kalau di luar negeri, ini meme tuh lagi gila-gilaan banget, lagi hot-hotnya tiap hari dipakein Kalau di Indonesia sendiri, gue liat sih udah ada yang bikin, ya cuma belum serame di luar Jadi apaan sih ini meme? Jadi ini meme itu video, video ada kayak tengkorak ya gitu bilang skeleton gitu Ngelilingin ada sesuatu gitu, terus dia ngata-ngatain gitu, ngerosting tentang sesuatu ini Jadi biasanya ini meme itu jadi diawalin sama video yang mau di roasting Misalnya mau dikatain gitu, jadi video apa atau youtuber apa mau dikatain Misalnya dia lagi ngomong sesuatu, dipasangin sama video ini skeleton gitu Skeletonnya itu, kata-katanya itu diganti dari yang film anime ini Diganti kata-katanya buat ngatain si ini, si video klipnya ini Tapi sebenernya ini video itu punya sejarah yang panjang ini meme Jadi sebelumnya ini video itu awalnya dari anime Jadi anime bersek itu jagoannya si Goods Itu dia lagi ngimpi buruk tuh Jadi ada rasa bersalahnya dia tentang orang-orang yang mati Ya mungkin karena dia gitu, mestinya bukan dia yang mati gitu Jadi si skeleton ini ngomong gitu You should have died gitu, bukannya dia orang yang mati gitu Nah itu sebenernya belum jadi meme sampai tahun 2014 Tahun 2014 itu ada orang yang nge-upload gitu ke Youtube Nah videonya ini di-upload juga ke Twitter sama di Facebook gitu Itu buat peringatin tentang kesehatan gitu 2014 sampai 2018 lah masih sama topiknya Ya kayak dibilang lu jangan ngerokok gitu Kalau ngerokok bisa kayak gue Atau lu jangan ngeganja, ntar kayak gue Atau lu jangan pake narkoba, ntar kayak gue Maksudnya kayak gue itu kayak si tengkorak itu Maksudnya lu mati gitu loh Jadi sampai 2018 itu topiknya masih sama tentang kesehatan ini meme Sampai tahun 2021 Jadi di TikTok itu ada yang upload videonya itu Ya dipake buat ngerosting gitu loh Video-video klip orang yang cringe Atau Youtuber yang cringe Atau TikToker yang cringe gitu Dipasangin sama ini video tengkorak Terus dipasangin lagu sama si lagunya si Kobelkalk Kalau nggak salah Nama videonya Smoke Itu dia lagi kolaborasi sama Juda itu lagunya Ya pokoknya lagunya lumayan lah eksentrik gitu lah Nah dipasangin itu 2021 itu Lumayan sih, lumayan nge-top juga Cuma belum segila sekarang ya Sampai tahun 2022 itu baru bener-bener meledak Gara-gara ada Youtuber yang namanya si Jelly Bean Nah si Jelly Bean ini Youtuber cewek ini Sekaligus tweet streamer juga Nah dia itu orangnya bener-bener cringe lah Kalau gue bilang Kenapa gue bilang cringe? Ya dia coba-coba niru Youtuber Minecraft yang terkenal itu namanya si Dream gitu Ya caranya sama gitu Jadi dia sama-sama jadi comfort streamer gitu Kayak yang kalau lo lagi main Minecraft gitu Atau lagi main game gitu Terus lo ngomong-ngomong santai gitu Tapi sebenarnya ya bukan comfort streamer deh Karena kenapa orang bilang Ya dia tuh teriak-teriak lo ngomong gitu loh Jadi ya mungkin ngomongnya mencoba tenang gitu Tapi mungkin overhype kali ya Jadi dia teriak-teriak gitu Dan orang tuh ngerasa dia itu annoying gitu loh Ya banyak kan yang nontonin videonya dia Dia bocil-bocil gitu loh Nah abis itu tuh dia yang kedua Dia punya kesalahan yang fatal lagi tau gue loh Fatalnya apa? Jadi dia nyuruh follower-follower dia si bocil-bocil ini tuh Buat spam kata-kata It's not a mistake Gara-gara katanya Waktu itu katanya dia liat ada followernya Dia ngomong kayak gitu pake PP dia Dia akhirnya suruh orang-orang ke Discord dia Semua itu kayak tentara-tentara followernya dia itu Buat ngucapin komen-komen itu di video-video dia Dan gobloknya lagi Ya gue gak tau gimana lah dia Mungkin dia juga gak tau kali apa followernya dia bocil-bocil Nah followernya-followernya ini Itu nyepem ke video-video orang lain Ke YouTuber lain Sampai bikin YouTuber lain sama orang itu kesel gitu Jadi ngebikinin lah tuh Dia jadi sasaran buat ini video meme Nah video meme itu Makanya mulai ngetopnya gila-gilaan gara-gara dia Karena banyak banget yang ngerostingin video dia Pake bersek skeleton roasting meme ini Dan video roastingnya ini Itu yang nonton jutaan orang Gila-gilaan banget Sampai dia paling parahnya apa tau gak lu Tiap hari Tiap hari itu ada video dia yang baru Itu langsung di roasting Dia pake bersek skeleton roasting ini Cuma belakangan sih udah mulai Enggak ya Udah mulai stopan Gara-gara dia kena doxing Jadi kayak alamat lu disebar Nama lu disebar siapa gitu Lu tinggal dimana Ya sebenernya menurut gua fatal sih Tapi ada teori konspirasi juga Teori konspirasinya itu Ya ngomong katanya sebenernya si Jelly Bean ini Katanya sengaja suruh orang Ngedoxing dirinya sendiri gitu Jadi ngomong kasarnya kayak play victim lah Cuma gua gak tau sih Apa iya gua bilang gila amat Kalo doxing lu Jadi nyebarin alamat lu sendiri Buat kayak play victim Itu gila juga sih Gua bilang kayak lo doxing itu Gua bilang agak kelewatan lah Ya cuman sih Yang pasti sih karena dia udah ngetop ini Jadi akhirnya si berseskeleton roasting ini Juga ngangkat videonya Karena si Jelly Bean ini Jadi lama-lama dia tuh dipake tuh Buat youtuber-youtuber gitu Atau potongan video yang cringe gitu Dipasangin sama si berseskeleton roasting Jadi sekarang udah mulai umum Si berseskeleton roasting ini Mimnya buat ini-ini orang Nah makanya sekarang lu tau kan Mim-mim kenapa bisa ngetop Gara-gara siapa Dan sejarah dibaliknya ada apaan Oke sekian gitu aja Mbahasan dari gua Thanks for watching Jangan lupa like ma subscribe Thank you